Oke, sebelum saya ikut intensif, sebenarnya saya dan mungkin semua orang Kristen mengerti bahwa Injil adalah kabar baik tentang hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menembus umat manusia. Tapi saya pribadi sebenarnya merasa itu hanya sebuah pengalaman masa lalu. Oke, saya selamat, saya mengerti, tapi saya nggak ngerti nih posisi saya, cerita saya dalam cerita Injil itu ada di mana. Setelah ikut intensif, saya jadi mengerti posisi cerita saya ada di bagian mana dalam The Unfolding Gospel Story. Saya jadi mengerti bahwa saya berada di posisi already but not yet. Dan itu membuat saya lebih mengerti lagi bagaimana memandang Injil sebagai sebuah lensa untuk melihat semua hal yang sedang saya jalani dan saya lewati dalam dunia ini. Yang pasti yang berubah adalah bagaimana saya melihat Injil bukan hanya sebagai syarat dari keselamatan, bukan hanya A sampai C dalam kehidupan kekristenan, tapi setiap langkah yaitu A sampai Z yang of course bisa bukan cuma berdampak pada hal-hal yang pelayanan gerejawi, tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeluarga, dalam relasi, dalam bekerja, apapun itu kita bisa melihatnya dengan lensa Injil. Oke, pelayanan kami sedang bersiap untuk menjadi sebuah gereja. So, tantangannya adalah bagaimana kami bisa menyamakan lensa dari setiap pengerjanya, dari setiap lidernya, bahkan setiap jemaat mula-mula untuk memakai lensa Injil dalam menjalani kehidupan gereja ini terutama. Dan yang berikutnya adalah setelah saya ikut intensif, saya mengerti bahwa ternyata untuk menjadi sebuah gereja akan sangat banyak persiapan yang harus dimulai. So, that's a challenge for me. Saya melihat bahwa Injil sudah mulai menjadi tren, tapi saya berharap bahwa Injil bukan hanya sekedar tren, semua orang membutuhkan Injil dan biar Injil menjadi gaya hidup, biar Injil menjadi lensa dalam melihat semua dalam kehidupan. Dan Injil, saya berharap semua orang mengerti dan paham bahwa Injil bukan hanya sekedar tren, tapi bisa mengubah hidupmu dan bisa diaplikasikan dalam setiap aspek hidupmu. Aku cuma mau berterima kasih buat CTC karena semua sesinya sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa, terutama sesi-sesi awal yang sangat membedah hati, dan saya jadi mengerti sebenarnya apa motivasi-motivasi dan berhala dalam hidup saya. Dan saya berharap buat teman-teman yang ragu-ragu mau ikut CTC atau enggak, harus ikut karena this is so, so good. Terima kasih telah menonton!